Intro Pada kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan. Jika pada saat kita belajar stoichiometri, contohnya ada reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Jika kita buatkan bukit grafik konsentrasi 2NO2 terhadap N2O4. Di awal, pada posisi 1 mol hanya ada NO2. Lama-kelamaan, konsentrasi akan terus berkurang karena sebagian NO2 akan menjadi NO4. Akan tetapi, jika kita biarkan terus-menerus ternyata 2NO2 tidak habis karena dia akan berhenti pada saat konsentrasi-konsentrasi tertentu. Sebaliknya, N2O4 yang awalnya tidak ada, seiring dengan berjalannya reaksi, maka jumlahnya akan semakin bertambah sampai pada suatu ketika dia akan berjumlah konstan. Ketika konstan inilah, kita dapat katakan reaksi pada posisi setimbang. Mengapa bisa terjadi demikian? Pada contoh sebelumnya, jika kita punya 2NO2 menjadi N2O4, ternyata sebagian N2O4 akan terurai menjadi 2NO2. Nah, pada saat setimbang, kita akan melihat seakan-akan reaksi berhenti. Padahal, jika kita lihat secara fase mikrosopiknya, pada saat setimbang ini, laju reaksi ke kanan, yaitu 2NO2 menjadi N2O4. N2O4 sama dengan laju reaksi ke kiri, yaitu N2O4 menjadi 2NO2. Pada saat setimbang, konsentrasi NO2 dan konsentrasi N2O4 akan selalu konstan. Konstanta ini akan disebut sebagai tetapan kesetimbangan, atau Kc. Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat kuefisien dibagi konsentrasi pereaksi pangkat kuefisien. Pada kasus di atas, Kc reaksi tersebut adalah N2O4 pangkat 1 dibagi dengan NO2 pangkat 2. Selanjutnya, kita akan mengambil contoh reaksi lain, yaitu H2SO4 larutan, yang jika kita tambahkan dengan logam Zn padatan, akan menghasilkan ZnSO4 ditambah H2 gas. Maka, tetapan kesetimbangannya atau Kc sama dengan hasil produknya adalah H2 gas pangkat 1 dikali ZnSO4 pangkat 1 dibagi dengan H2SO4 pangkat 1 dan Zn padat. Nah, karena padatan dan likuid itu zat murni, maka konsentrasinya itu akan sama dengan konstan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam kesetimbangan. Jadi, yang masuk ke dalam tetapan kesetimbangan hanya gas dan larutan, sedangkan padatan dan likuid tidak masuk ke dalam tetapan kesetimbangan. Selain Kc, kita juga mengenal istilah KP, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Karena berdasarkan tekanan, maka ini hanya berlaku untuk gas saja. Misalnya, pada contoh yang pertama, 2NO2 menjadi N2O4, di mana keduanya merupakan gas, maka KP-nya sama dengan Pn2O4 dibagi PnO2 kuadrat. Untuk gas, lebih mudah mengukur KP atau tekanan dibandingkan mengukur konsentrasi. Contohnya, terdapat N2O4 dan NO2. Maka, untuk mengukur tekanannya, kita hanya perlu manometer, dan kita akan langsung tahu tekanan totalnya. Sedangkan, untuk mengukur konsentrasi itu akan lebih sulit. Maka dari itu, untuk gas biasanya digunakan KP dibandingkan dengan Kc. Namun, hal itu disesuaikan dengan perintah soal. Jika pada soal disimbolkan Kc, maka hitung konsentrasinya. Jika KP, maka hitung gas tekanannya. Jika tidak terdapat simbol untuk gas, gunakan KP. Sedangkan untuk kelarutan ataupun campuran, gunakan Kc. Maka, untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4, Kc-nya adalah N2O4 dibagi konsentrasi NO2 kuadrat. Sedangkan KP-nya adalah Pn2O4 dibagi PnO2 kuadrat. Dari persamaan gas ideal, kita tahu bahwa PV sama dengan N dikali R dikali T. Maka P sama dengan N dibagi V dikalikan hasil dari R dikali T. Dengan itu, kita dapat membuat hubungan antara Kc dan KP. Maka, untuk KP, jika kita mengacu pada persamaan Pn2O4 dibagi PnO2 kuadrat, KP sama dengan N dibagi V dari N2O4 dikalikan hasil dari R dikali T. Jadi, dapat dituliskan KcR dikali T dibagi R dikali T kuadrat. Sama dengan Kc dikali 1 per R dikali T. Untuk persamaan lebih umum, KP sama dengan Kc dikalikan hasil dari R dikali T, pangkat delta N gas. Dengan delta N gas sama dengan selisih kuefisien gas produk dikurangi gas pereaksi. Sekarang, kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Kita tahu bahwa tetapan kesetimbangan itu khas untuk suatu reaksi. Yang berarti bahwa reaksi yang sama pada kondisi yang sama, maka ketetapan kesetimbangannya akan sama. Kembali pada reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Kita kembali kepada grafik. Di mana, awal NO2 akan terus berkurang sampai dia konstan. Sedangkan, N2O4 yang awalnya tidak ada akan terus bertambah sampai dia berada pada kesetimbangan. Faktor pertama, yaitu, reaksi atau produk. Berdasarkan grafik, jika kita menambahkan reaksi NO2, maka perbandingan yang awalnya konstan akan membesar. Itu berarti jumlah NO4 akan naik, sehingga NO2 akan turun kembali. Di sini terlihat bahwa jika kita menambahkan pereaksi agar perbandingan tetap konstan, maka produk juga akan bertambah jika kita menambahkan pereaksi. Dalam bahasanya, kita sebut kesetimbangan bergeser ke produk atau ke kanan. Sekarang, bagaimana jika kita menambahkan produk? Jika kita menambahkan produk, maka NO4 akan naik, di mana pereaksi juga akan ikut naik. Hal itu menyebabkan NO4 kembali turun, sehingga perbandingan akan kembali konstan dan mencapai kondisi kesetimbangan yang baru. Maka dapat dilihat, jika kita menambahkan produk, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Pereaksi naik, meskipun pada akhirnya nilai produk akan lebih tinggi dibandingkan pereaksi. Selanjutnya, faktor kedua yaitu tekanan dan volume. Tekanan dan volume hanya berpengaruh untuk gas saja. Padatan, cairan, dan larutan tidak termasuk. Kita kembali ke contoh soal. 2 NO2 gas menghasilkan N2O4 gas. Kita buat grafik konsentrasi terhadap waktunya. Ini NO2, ini N2O4. Ini adalah garis setelah setimbang. Saat seimbang, sistem diberi tekanan. Volumenya mengecil. Kedua konsentrasinya membesar. Karena NO2 mempunyai dua ku efisien. Maka, NO2 mengalami perubahan konsentrasi lebih besar dari perubahan konsentrasi N2O4. Terlihat gap atau jarak antara NO2 dan N2O4-nya membesar agar perbandingan jaraknya kembali ke keadaan awal. Maka, NO2 harus turun, sedangkan N2O4 naik. Nah, tercapailah kesetimbangan baru. Saat tercapai kesetimbangan baru, NO2 berkurang dan N2O4 bertambah. Maka, saat diberi tekanan, maka kesetimbangan bergeser ke yang jumlah ku efisien gas lebih sedikit. Kondisi ketiga, yaitu suhu. Jika pada penambahan produk atau pereaksi dan tekanan, tetapan kesetimbangannya tidak berubah. Maka suhu bisa mengubah tetapan kesetimbangan. Kita ketahui delta G sama dengan delta H min T delta S sama dengan min RT lengka. Lengka sama dengan delta H per min RT ditambah delta S per R. Lengka sama dengan min delta H per R dikali 1 per T ditambah delta S per R. Ini adalah sama seperti persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kita tahu bahwa jika M negatif, maka grafik akan seperti ini. Kita bisa lihat grafik naik. Jika M negatif, maka delta H-nya positif. Dan M positif, maka delta H-nya negatif. Jika suhu dinaikkan, maka tetapan kesetimbangannya akan bergeser ke reaksi yang memiliki delta H positif. Misalnya pada kasus tadi, 2 NO2 gas menghasilkan N2O4 gas. Delta H-nya misalkan negatif 20. Jika suhu dinaikkan, reaksi ke kanan delta H bernilai negatif. Maka, reaksi ke kiri, delta H bernilai positif. Maka, saat suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke kiri. Sehingga, NO2 bertambah. N2O4 berkurang. Maka, tetapan K mengecil. Karena suhu mengubah tetapan kesetimbangan. Faktor keempat, yaitu katalis. Berbeda dengan dua yang tadi, bahwa katalis dapat mempercepat laju reaksi, tapi tidak mempengaruhi kondisi akhir reaksi. Maka, jika kita mempunyai 2 NO2 menghasilkan N2O4, NO2 turun. N2O4 naik. Katalis tidak merubah kesetimbangan, hanya mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Terima kasih telah menonton!